Karya Ngenteglingih, Mepedudusan Agung, Mepedagingan, Menawaratna dan Tawur Balik Sumpah di Pura Ulundanu di Banjar Penida, Desa Sakti Nusa Penida ini, melibatkan seluruh pengempuan Pura yang berjumlah 70 kakak. Sebuah jumlah yang tergolong kecil untuk pelaksanaan sebuah karya besar. Namun itu tidak menyurutkan niat baik untuk melaksanakan karya sebaik-baiknya dengan rasa tulus dan ikhlas. Karya di Pura Ulundanu Nusa Penida ini mengambil tingkatan utama-ning utama. Terdapat sejumlah rangkaian prosesi upacara dalam karya agung tersebut. Salah satunya adalah Tawur atau Pecaruan Agung. Seperti diketahui, Pecaruan bertujuan untuk membersihkan sekaligus menetralisir kekuatan buta atau negatif agar seimbang dan harmonis sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Keharmonisan itulah hakikat dari upacara Mecaru. Pecaruan biasanya digelar sebelum atau menjelang puncak karya. Tawur untuk mengenalisir, untuk memberikan kelandauan, ketetuhan jagat Reng Nusa, maunya mengambil karya ke di Niki. Pura Niki suksimanipun wantah Pura Dang Kayangan. Termasuk, makin dikategorikan Pura Kayangan Jagat. Mawinan kan terus mengambil karya ke di Amuniki Agang nih, wantah masyarakat Sarangakide. Pecaruan Balik Sumpah dilaksanakan di Jeruan atau Utamaning Mandala Pura. Terlebih dahulu, semua areal dan banten upacara dilukat atau dibersihkan dengan sarana tirte. Pengelukatan dilaksanakan para pemangku pura setempat dan para pengayahnya dengan mengitari banten atau bakticaru. Pengelukatan dilaksanakan untuk pemangku pura setempat dan para pengangku pura setempat dan para pengangku pura setempat dan para pengangku pura setempat. Pengelukatan dilaksanakan untuk pemangku pura setempat dan para pengangku pura setempat. Pengelukatan dilaksanakan untuk pemangku pura setempat dan para pengangku pura setempat. Pengelukuran ini diiringi beragam bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian tersebut dikeluarkan bersamaan dengan puja mantra sang sulingih. Tujuannya adalah untuk mengundang seluruh kale atau roh jahat dari masing-masing penjuru mata angin. Setelah berkumpul secara niskale, maka akan dilanjutkan dengan prosesi nyomil atau menyempurnakan kale menjadi wujud dewa sesuai dengan arah masing-masing. Prosesi ini dilakukan melalui bakti ayaban caru yang diiringi puja mantra sulingih dan bunyi-bunyian yang tak putus-putusnya. Sambil diiringi gamelan, berbagai jenis bunyi-bunyian diperdengarkan untuk memanggil semua kekuatan negatif berkumpul menjadi satu di areal beban tenan caru. Untuk selanjutnya, melalui puja mantra sang sulingih dan ayaban caru dari para pemangku dan pengayah pura, kekuatan negatif tersebut akan disomil atau dilebur menjadi kekuatan positif yang bermanfaat. Pada saat tawur dilaksanakan pula tabuh rah. Tabuh rah adalah taburan darah binatang korban yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara agama atau yadnya, khususnya pada upacara pecaruan. Tabuh rah bisa dilakukan dengan menyemlih binatang korban atau melakukan perang sate dengan aduan ayam tiga babak yang diikuti dengan adu-aduan berupa kemiri, telur, kelapa, andel-andel, beserta upekaranya. Tujuan perang sate ini tiada lain adalah simul perjuangan sekaligus persembahan kepada para buta kalor. Prosesi tawur agung juga dilengkapi dengan lima jenis suara yang melambangkan suara Tuhan yang sering disebut pancagita. Adapun kelima suara tersebut, masing-masing adalah suara bajra atau gente dan mantra sang sulingih. Suara kidung dari para umat yang melantunkan baik-baik suci pemujaan. Suara gamelan sebagai bentuk hiburan sakral yang mengiringi jalannya setiap prosesi. Dan suara kul-kul sebagai sebuah tanda upacara sedang berlangsung sehingga diharapkan dapat memanggil dan menggerakkan hati setiap umat agar datang dan turut serta dalam kusuknya prosesi upacara. Dalam sebuah karya agung, bukan hanya sarana banten atau bakti yang diperlukan. Unsur-unsur lainnya juga hadir melengkapi upacara. Salah satunya adalah wewalian atau pementasan sakral. Wewalian tersebut sesungguhnya adalah simbol penyambutan dan mengiringi ide betara turun ke dunia untuk menjadi saksi sekaligus memberi berkah kepada penyelenggaraan karya. Terima kasih telah menonton!